Udara yang juga cukup sejuk kalau di pagi hari dan saat ini menikmati hamparan alam bukit-bukit yang serba hijau dan insya Allah akan semakin hijau jika pembangunan konstruksi telah selesai. Tapi yang jelas kita sangat senang dan berbangga jika pada akhirnya Indonesia memiliki sebuah pusat kebudayaan, pusat peradaban yang juga tinggi karena visi dari Presiden Joko Widodo dan kita semua pemerintah adalah menghadirkan sebuah ibu kota yang memiliki karakteristik yang cerdas, smart city. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menjadi salah satu menteri yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengecek progres pembangunan IKN pada tanggal 28 Februari lalu. Pada kala itu, keduanya nampak sempat berada dalam satu mobil yang sama. AHI pun buka-bukaan terkait isi percakapannya dengan Presiden Joko Widodo saat keduanya berada dalam satu mobil yang sama di ibu kota negara Nusantara pekan lalu. AHI mengatakan, pada kala itu keduanya mendiskusikan terkait dengan pertanahan. Menurut AHI, Presiden Jokowi telah memberikan sejumlah arahan kepadanya untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia. Salah satu yang paling krusial ialah terkait masalah mafia tanah. Menurutnya, keberadaan mafia tanah harus diberantas, apalagi mengingat dampak kerugiannya yang begitu besar terhadap masyarakat dan negara. Persoalan mafia tanah ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam agenda rapat praoperasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. AHI juga optimis bahwa masalah ini dapat terselesaikan melalui penguatan sinergi dan kolaborasi antar lembaga. Termasuk diantaranya melalui Satgas Anti-Mafia Tanah. Menurut AHI, hal ini menunjukkan keseriusan kementerian ATR BPN bersama dengan stakeholders lainnya untuk membasmi mafia tanah. Ini juga sesuai dengan yang menjadi arahan Presiden Jokowi Dodo agar ATR BPN bisa menegakkan keadilan atas tanah. Selain itu menyangkut IKN sendiri. Selama dua hari dirinya bersama Jokowi dan sejumlah menteri telah menyaksikan progres pembangunan IKN. Targetnya pada 2024 ini, kawasan inti pusat pemerintahan IKN bisa secara progresif terbangun secara fisik dengan tetap menjaga ekosistemnya. Saat ini saya berada di lokasi pembangunan Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Tinggi. Dan bisa kita lihat belakang sini Kepala Negara yang diperuntukkan nanti Presiden sebagai Kepala Negara. Sedangkan yang di belakang yang tinggi sana sebagai kantor pusat pemimpinan eksekutif. Beliau sebagai Presiden pemimpin pemerintahan nasional. Dan kalau sudah jelas warnanya hijau berarti untuk ibu pacaran. Dan tadi saya dijelaskan oleh rupa juga ya dari teman-teman RUPR yang ada di sini. Terima kasih. Saya bangga bahwa proyek yang luar biasa ini terus berprogres dan kita berharap sesuai dengan fine line-nya nanti akan digelar pembacara peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024 ini. Belokasi di Istana Kepresidenan yang baru. AHI mengatakan, arahan Jokowi terhadap dirinya sebagai Menteri ATR BPN salah satunya ialah dalam memastikan seluruh lahan untuk pengembangan kawasan IKN siap digunakan. Ada pun salah satu fokus utamanya saat ini ialah penyiapan lahan KIPP. AHI pun menjamin, pihaknya akan terus mengawal penyiapan lahan IKN. Mulai dari lahan proyek penunjang konektivitas seperti jalan tol hingga bandara PPIP. Ada pun terkait lahan bandara sendiri sebelumnya disebut-sebut sempat menghadapi kendala pembebasan lahan dan diharapkan bisa segera dituntaskan. AHI sendiri optimistis proyek tersebut akan terus berlanjut dan tidak mangkrak. Namun memang, ia mengakui kalau dibutuhkan dana yang tidaklah sedikit untuk menggarap mega proyek tersebut. Menurutnya, Indonesia harus terus berinovasi dalam mewujudkan proyek dengan anggaran jumbo ini. Salah satu langkah yang wajib dilakukan ialah inovasi di dalam ranah investasi. Saya saat ini berada di sebuah helipad. Tadi baru saja cari keringat, lari pagi dan menikmati alam yang begitu indah. Udaranya juga cukup sejuk kalau di pagi hari. Dan saat ini menikmati kamparan alam bukit-bukit yang serba hijau dan insya Allah akan semakin hijau jika pembangunan konstruksi telah selesai. Tapi yang jelas, kita sangat senang dan berbangga jika pada akhirnya Indonesia memiliki sebuah pusat kebudayaan, pusat peradaban yang juga tinggi. Karena visi dari Presiden Joko Widodo dan kita semua pemerintah adalah menghadirkan sebuah ibu kota yang memiliki karakteristik yang cerdas. Smart City dan juga Forest City karena bukan hanya nanti cerdas, tetapi juga sangat ramah lingkungan. Kita ingin menghadirkan sebuah kehidupan yang benar-benar di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah sebuah ekosistem yang harus kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Kata kuncinya adalah sustainability, keberlanjutan lintas generasi. Sudah saatnya Indonesia juga mengedepankan energi baru terbarukan. Mengapa? Karena memang kita harus sama-sama menjadi warga dunia yang bertanggung jawab untuk bisa menghati krisis iklim, perubahan cuaca yang ekstrim, yang membuat bumi kita semakin kering dan juga banyak masalahnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus punya tanggung jawab, memikirkan nasib ke masa depan. Karena nasib kita. Salah satunya dengan menghadirkan kota yang cerdas, kota yang ramah lingkungan, kota yang juga berusaha daripada energi baru terbarukan. Tentunya kita harus bekerja keras. Saya mewakili peluangga besar APR dan juga BPN, Kementerian, Bajaria, dan Masa Luang, Terutama dari Pertanak Kementerian, Syokal, ingin memberikan kesempatan penuh kepada pemerintah untuk bisa merealisasikan mahal karya ini untuk sebuah proyek yang bisa menjadi kebanggaan kita semuanya. Kita tahu ini butuh waktu untuk proses, tapi kita harus terus mempunyak progres, mempunyak kemajuan, tahapan-tahapan yang luang galui. Terutama ini luar biasa, di tengah-tengah kesulitan waktu itu revakuri dari pandemi, tetapi juga tetap dengan dedikasi dan komitmen. Ada belasan ribu yang bekerja sebagai pekerja konstruksi, ini luar biasa karena harus diorkestrasi dengan baik. Ada banyak sekali fasilitas, baik itu untuk publik maupun untuk pemerintahan. Jadi, teman-teman, tentunya kita semua harus menolakkan dan juga memberikan support yang terbaik agar IKN bisa terwujud dengan baik.